Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Anamal ayat 16 hingga 44 Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah Yaitu Ratu Balkis dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah SWT Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian Allah SWT juga memberikan beberapa mu'zizat kepada Nabi Sulaiman Di antaranya seperti yang disebutkan dalam Surat Anamal ayat 17 Dan untuk Sulaiman digumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung Lalu mereka berbaris dengan tertib Pada suatu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman Wahai semut-semut cepatlah kalian masuk ke sarang Agar kalian tidak terijak oleh Raja Sulaiman Dan ayo cepat lari Siap ratu Mendengar seruan ratu semut kepada anak buahnya Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu Berbondong-bondong masuk ke dalam sarang Sebelum melanjutkan perjalanan Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu Ketika sampai di bangsa burung Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang Mengapa aku tidak melihat hut-hut apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini Wahai Raja Sulaiman sebenarnya tadi hut-hut terbang bersama kita Namun sekarang dia menghilang entah kemana Kemana perginya hut-hut Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal Akan aku hukum dia nanti Untungnya tak lama kemudian Burung hut-hut datang Dari mana saja kau hut-hut Maafkan hamba Karena pergi tanpa izin Wahai Raja Sulaiman Namun sebelum menghukumku Sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini Perial apa itu wahai hut-hut Jadi sebenarnya di tengah perjalanan tadi Hamba tertinggal dari rombongan Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabak Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan Namun sayangnya hamba melihat Ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku bukan? Wahai Raja Sulaiman Mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir Tentang kebenaran kabar Yang dibawa oleh burung hut-hut Kemudian beliau menulis sebuah surat Kalau begitu aku ingin kau melakukan satu hal Pergilah ke negeri Sabak dan bawalah surat ini Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Sabak Lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan Aku tunggu laporan darimu di sana Siap laksanakan perintah Terbanglah burung hut-hut ke negeri Sabak Dengan membawa surat Nabi Sulaiman Sesampainya di kerajaan Sabak Burung hut-hut terbang ke dalam istana Dan menjatuhkan surat di depan singgah sana Ratu Balkis Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi Burung hut-hut memberi hormat kepada ratu Ratu Balkis tercengang Melihat seekor burung yang sopan seperti hut-hut Hmm sepertinya surat yang dibawa burung itu Dari orang yang hebat Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran Dan langsung membaca isinya Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi bawa nyayang Aku Sulaiman Utusan Allah Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabak menyembah matahari Sebagai utusan atau Nabi Allah Aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah Segeralah bertobat Sebelum datang kemurkan Allah atas perilaku kalian Atau aku akan menundukkan kerajaan Sabak Selesai membaca surat itu Ratu Balkis mengumpulkan para penasehat kerajaannya Wahai para penasehatku Aku mendapatkan surat dari Raja bernama Sulaiman Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman Kepada para penasehatnya Setelah membaca surat Raut wajah mereka tampak marah Jadi apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang Kita jangan mau tunduk kepadanya Jika kita tidak mau menuruti perintahnya Pasti dia akan memperangai kerajaan Sabak Namun jangan khawatir wahai ratu Pasukan kita siap jika harus berperang melawannya